Tukul Arwana menegur Olga Syaputra agar lawakannya lebih sopan. Teguran Tukul itu terkait pengaduan dokter Feby Karina yang merasa dicemarkan nama baiknya oleh Olga. Olga saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Sebagai pelawak senior yang juga sahabat Olga, Tukul merasa perlu mengingatkan juniornya agar lebih hati-hati saat melawak. Namun demikian, Tukul berharap kasus ini dapat diselesaikan kedua belah pihak secara kekeluargaan. Kalau saya sih semua diambil sisi positifnya, diambil kekeluargaan saja, diambil secara musawarok. Manusia tak luput dari kekeliruan atau kesalahan. Sebetulnya tidak ada mungkin tujuan Olga untuk menyakiti orang. Ya paling tidak kita harus dikondusifkan, dibikin suasana damai. Artinya saling memaafkan supaya tidak ada menjadikan satu, apa namanya, beban satu sama lain. Tidak ada rasa ketidaksukaan. Semua itu ya tidak ada unsur kesengaja. Ya mudah-mudahan saya doakan kedua belah pihak bisa menyakiti salah musawaroh, damai. Dan jangan diulangi lagi maunya yang ini seperti itu. Kalau ngelawak ya enggak boleh begini, kalau ini maunya gitu, jangan apa-apa ditegur secara kekeluargaan dan damai. Bagi pria kelahiran Semarang 49 tahun ini, profesi yang digelutinya merupakan pekerjaan profesional yang dinilai oleh masyarakat. Bagaimana tanggapan pribadi tukul terhadap lawakan Olga yang dinilai tidak edukatif tersebut? Kan orang punya pasar masing-masing. Ada yang senang dengan lawakan Olga, ya saya tidak menjadikan Olga. Seperti musik-musik rock, kayak pop, kayak apa, blues atau mungkin dangdut apa, koplo atau gaya dangdut apa. Saya enggak pernah membenci salah satu lawan ini, enggak sepuka musik ini saya enggak sepuka. Enggak, saya seorang pengemar reiki. Saya enggak membenci yang rock. Aku pengemar reiki, aku enggak membenci yang pop. Saya malah menghargai karya masing-masing. Jadi kalau kita menghargai orang, penanaman kepenghargaan kita itu sudah di depan mata. Jadi kita saling menghargai, seperti lawan juga gitu. Dalam perjalanan karir tukul sebagai pelawak, ia juga mempunyai pengalaman pahit. Pasalnya tukul sempat mendapat teguran masyarakat karena beberapa kali gaya lawakannya kerap dianggap jauh dari kesantunan dan tidak mendidik. Meskipun awalnya sempat tidak menerima, namun kritikan tersebut justru menjadi pelajaran bagi tukul untuk introspeksi diri. Bahkan karir tukul semakin melejit, sehingga ia mendapat julukan pelawak cerdas oleh penggemarnya. Terima kasih sekali. Jadi kan saya harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan anekdot-anekdot ya. Makanya saya kalau ada yang lawan-lawan yang... Kalau saya diajak suruh gimmick yang maaf, gimmick yang agak kasar sedikit, betulnya saya mohon maaf, jangan yang gini. Aku sangat terima kasih sekali dan saya senang. Awal-awalnya nerima seperti itu kayaknya gak mau nerima. Nah, malah kayaknya membuntuk kreativitas, kayaknya ini namanya membuat kita jadi don. Ternyata diambil sisi positif tidak, malah justru kita lebih kreatif, lebih banyak belajar, dan lebih mensoltir. Ini cocok gak, ini pantas gak kalau saya lempar, ini pantas gak ini saya kasih ke pemirsa. Seperti itu saya terima kasih sama Pak KAPI. Sebagai pelawak yang mempunyai jam terbang tinggi, Tukul paham betul bagaimana memberikan suguhan lawakan yang cerdas dan menarik. Ia tidak canggung ketika ditantang untuk memberi contoh lawakan alat Tukul yang syarat humor. Seperti inilah aksi kocak Tukul saat dadakan melawak. Smart itu ya contohnya seperti kayak ima alatnya, seperti inilah. Saya waktu perjalanan dari rumah mau ke studio. Ternyata waktu itu saya kan belum punya apa-apa, belum punya sepeda motor, belum punya mobil. Tiba-tiba saya nunggu satu angkot atau bis ya, berdiri di halte gitu. Kanan kiri ada orang banyak, tiba-tiba ada ibu nangis, terseduh-seduh. Ada apa-apa, dompet saya hilang, dompet saya jatuh. Orang-orang pada ikut nyari. Ya mungkin nyari-nyari, saya tidak mau ikut nyari. Karena apa, saya karena berdiri di atas dompet tersebut. Sebelum melanjutkan pekerjaannya, Tukul menyempatkan untuk memberi doa sekaligus harapan sebagai wujud keprihatinannya kepada Olga Syaputra. Ya saya harus memberi saran, dia sudah mengerti yang mana harus dilakukan. Ya tidak ada apa-apa, cuma hanya dari kedua belah pihak harus saling memaafkan dan bikin semua nyaman. Kembali seperti pertemanan yang semula dan menuju kebahagiaan bersama. Terima kasih telah menonton!